Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya apa kabar Pagi ini aku lagi berada di Pasar Gawur Menterjauh ini perlopak tidak jauh dari Kelabuan Teluk Bayur di Padang Mungkin teman-teman ingat ya Teluk Bayur Yang udah senior-senior sekarang harus ingat Akal lagu Teluk Bayur dari Ernie Jumat Kasih ingat kah? Selamat tinggal Teluk Bayur Dan itu sangat populer pada tahun Jepuluhan ya Tapi sekarang Teluk Bayur udah gak dipakai Untuk pelabuhan kapal penumpang ya Cuma kapal barang kayaknya Padahal pelabuhan Teluk Bayur itu bagus loh Lautnya tenang dan dia pelabuhan alam Jadi gak usah dibikin lagi ya Udah dalam, lautnya tenang dan aman ya Tapi sekarang orang lebih milih nih pesawat tempat Jadi ini kita masuk Pasar Gawung ya Masuk ke dalam Kita sekarang yang dituju adalah tempat pelelangan ikan Disini ikannya kabarnya seger-seger banget ya Jadi dari kapal ikan, dari kapal penangkap ikan Langsung dibawa pakai perahu kecil Ketempat pelelangan ikan di Pasar Gawung Yuk kita ikutin ini Pasar ini ya pasar biasa ya Pasar tradisional Tapi sepertinya disini cerba agak murah ya Agak grosiran gitu lah Jadi masih berkarung-karung gitu Cabai apa Kayak baru datang dari tempat lain ya Ini sayur-sayuran juga seger-seger Masih pagi nih Masih jam naman ya Jadi belum begitu kurang Kita langsung masuk Katanya sih tempat pelelangan ikannya Di belakang Sambil kita menikmati pemandangan di pasar ya Dan masih apa Banyak yang belum buka Banyak juga yang udah Segala macem Segala macem barang yang bisa dijual di pasar tradisional Ada disini ada bumbu masa Ya ada Apa Sayur-sayuran Ada juga kerupuk-kerupuk tradisional Ada kerupuk jengkol loh Ada yang suka kerupuk jengkol gak teman-teman Kayaknya lebar-lebar banget Kerupuk jengkol yang jual disini Gak tau itu dari Satu kerupuk itu dari beberapa jengkol Nih Ini ada sayur ya Tapi saya gak beli sih Sudah lama banget Sampai jual ikan di mam Ikan seolah-olah Ikan seolah ke mam Turui Ya gitu deh Agak izi dengan aromak Terima kasih Wah itu kecil lah Terima banget Dulu aku jualan kerupuk jengkol loh Jadi kalau lagi musim jengkol Kita bikin yang banyak Keringin Harusnya disi jual Nanti dijual Jadi sepanjang tahun Kita Bisa menjual kerupuk jengkol Walaupun lagi gak musim jengkol Gak ada yang jual Kita punya Nah ini kerupuk jengkol Kerupuk jengkolnya Kerupuk jengkolnya gede-gede banget ya Terus lagi Aku tadi Nanya Dimana Dimana pasar Pasar ikannya Kita akan langsung Terus Disini namanya lawa Aku lupa Banyak ikan Dia agak bengong Bentar Ini Ini Kujang Kalau Kalau tidak Ini kita udah Dekat di tempat Kelelangan ikan Tuh Kelihatan kan Temen ini bukan Ini udah Eceran ini Jadi mereka udah Apulih Jadi Dari nelayan Atau Yang dari Kursirannya Kelelangannya Mereka jual disini Kita langsung Masuk Kemacu-macu Jadi dari ikan Gudik-gudik Ini juga Bukan Tempat Belum Tempat kelelangan Kita masuk lagi Ini penjual eceran Kita masuk lagi Terus ke dalam Tapi walaupun eceran Disini juga Yang murah loh Dibanding di tempat lain Ya Karena mereka Beli langsung Dari tempat Kelelangan Nih Mulai nih Itu kelihatan Barang-barang Waskom-waskom Kantong plastik Dan di waskom Lagi-lagi macam-macam Lagi ikan Lagi ikan Lagi ikan Semua Pedagang Atau orang-orang Yang beli kesini Jadi mereka belinya Langsung Satu waskom Gini Kalau gak salah Itu katanya 300 ribuan Ini mungkin Tergakur juga Dari Pergini ikannya Semuanya masih seger-seger Banget Teman-teman Semuanya masih seger-seger Banget Baru di bawah Dari Terangkap ikan Dari kapal Terangkap Gak ada Gak ada yang pakai Es ini Gak tahu Gak tahu Gak pakai esnya Mungkin Jadi disini Aku gak lihat Masak rame-rame Enak Disini Ikan puna Yang banyak Ikan puna Itu disini Yang banyak Sisi Yang paling banyak Disini Gede Tapi dia Gak Gini Sih Gak Gila Gila Jadi Empuk Itu Kita beli Sumpuknya Apa Itu Nah Ini kayak Yang Yang lagi Musim Sekarang Gambolo Ekor Merah Banyak Mereka Gak tahu Itu masing-mereka Gambolo Ekor Merah Disini Gambolo Itu kayaknya Kembung Tapi kembung Itu ternyata Juga Macem-macem Jadi Ada yang Ekor Biasa Warnanya Ada juga Ekor Merah Itu yang Lagi musim Sekarang Aku Gak Tahu Biasanya Apa Itu Yang Banyak 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 Itu Di sana Kelihatan Kelabung Terubayor Ya Sipagi Bagus Juga Bagus Pemandangannya Ada Bumur Keluar Ke Namah Irwana Atau Ke Pantai Humus Yang Sebelah Ini Semuanya Lautnya Tenang Ya Teman Teman Karena Ini Dalam Terlok Itu Bagus Bagus Teman Temannya Terlok Hari Hari Pagi Nah Itu Perahu Yang Membawa Ikan Dari Kapal Penangkap Ikan Jadi Kapal Penangkap Ikannya Tidak Merapat Sampai Kesini Jadi Dibawa Pakai Prah Kapalnya Di Tengah Kalian Itu Udah Dari Kapalnya Udah Dikantung Kantong Ini Teman Kemana -H Balik Aduh Jadi pengen mumpul-mumpul, masak kame-rame, ikannya seger-seger begini. Aku ingat dulu waktu anakku bertugas di Almahera, itu juga ikannya baru banget. Malah ada yang masih bergerak-gerak ya, jadi dibawa ke Puskesmas. Keputugas di Puskesmas itu nggak jauh dari pantai kira-kira. Dan Dermaga itu kira-kira 100-300 meter lah ya. Dermaga itu orang menangkap ikan. Jadi waktu dibawa ke Puskesmas itu masih hidup ikannya. Bener deh. Ikan laut yang seger itu jauh lebih enak dari ikan air tawar, menurut aku sih. Nah itu dibawa dari kapal tuh. Dari apa, dari perang, menaikin ke sini. Ini berada di kantor-kantor yang di sana. Seru banget, lihatnya teman-teman. Ikan seger-seger. Ikan sehat itu menurut aku ya ikan laut. Tapi ikan laut yang seger ya, karena ikan laut itu makanannya natural ya. Jadi dari apa yang ada di laut, jadi maksudnya bukan pelet ya, bukan makanan yang dikasih hormon atau makanan yang dikasih apalah supaya cukup gede gitu. Jadi dia tumbuh secara alami. Itu kayaknya lebih sehat. Aku rasa itu lebih sehat. Asal jangan sempat diawet-awetkan. Jadi dikasih hormon lah, dikasih apalah. Kalau ini dijamin enggak. Aku udah pernah masak ikan ada di sini. Tuh rasanya enak. Nggak ada amis juga. Dan memang seger banget kalau ikan yang kita beli dari sini. Aduh, itu perahu-perahu ya. Perahu-perahu di Teluk Bayur. Bagus banget. Pemandangannya romantis gitu sih. Itu awan yang di sini dari matahari pagi. Oke, pelabuhan Teluk Bayur kelihatan dari jauh. Ini adalah tangki-tangki ya. Tempat sebelum dimasukkan. Kalau enggak salah ini tangki apa ya? Tangki minyak sawit apa? Ada juga di sini semen juga dikumpulkan di sini. Semen indarung untuk dibawa dengan kapal ke tempat lain. Ini juga. Dia baru turun dari kerahu. Diangkat ke pasar. Itu banyak banget ya. Keranjang katanya sudah 300. Hah? Keranjang 300. Ikan bergeletakan di benang-benang. Sibuk. Semuanya sibuk. Itu pemandangannya. Nah, teman-teman ya itulah laporan saya dari pasar gaul. Pasar tempat pelangak ikan yang terletak di pinggir pantai diseberang pelabuhan Teluk Bayur. Kalau teman-teman misalnya berkunjung ke padang dan menginap beberapa hari, jangan lupa untuk mampir ke pasar gaul ini untuk mencari ikan seger. Ikan yang benar-benar segera ya. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi. Semoga suka silahkan di subscribe, like, and share ya. Nanti kita akan meliput pasar-pasar atur tempat yang menarik yang lain lagi. Ini nanti saya akan bikin laporan lah ya ikan apa aja, hasil belanjaan kita pagi ini di pasar gaul. Bikin pepes. Kita ada beli beberapa ikan ya. Ini gak banyak-banyak sih. Malumlah aku cuma berdua ya. Kalau beli banyak mungkin nanti malah, ya pagi, lagian di kulkasku gak gede. Ya, drizernya gak gede gitu. Jadi ya gak muat banyak. Lagian kalau gak habis kan kita pengen kesini lagi. Ya enggak, jadi nanti beli lagi kesini, yaitu ke pasar gaul. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.